Omadisah setelah diuji coba sejak November 2018, kini tilang elektronik sudah berlaku di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamerin, Jakarta. Setidaknya ada 12 titik dipantau kamera pengawas atau CCTV yang terkoneksi secara real-time dengan tim penegak hukum Polda Metro Jaya. Elektronik traffic law enforcement atau tilang elektronik sudah mulai diberlakukan sejak 1 Juli kemarin. Semua pelanggaran akan diawasi ketat, mulai dari menerobos jalur busway, sistem ganjel genap, hingga berkendara melebihi kecepatan maksimal. Setidaknya ada 12 titik yang dipantau melalui kamera pengawas milik Polda Metro Jaya, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamerin. Sejumlah pengembudi mengaku sudah mengetahui adanya pemberlakuan tilang elektronik, meski beberapa di antaranya khawatir terkena tilang dalam kondisi tertentu, seperti saat iring-iringan kendaraan khusus melintas. Gimana ketika ada patual atau mobil pejabat lewat, kita disuruh lewat. Nah itu yang jadi pertanyaan, apakah kita tetap kena tilang atau enggak? Dari Jakarta, Hasbiallah, Tomi Hadi Kusumo, Satria Wicaksono, Ainews melaporkan.